Intro Yuk, halo! Kali ini saya akan bahas iPad R2 yang saya beli di tahun 2021 ini dengan kondisi yang masih baru dan segel dari salah satu Apple Premium Reseller yaitu Emax Indonesia. Tapi unit yang saya dapet ini ternyata unit yang akan dipakai untuk demo atau pajangan toko. Katanya sih nggak jadi dipajang, jadi kondisinya masih baru dan segel ya. iPad R2 dirilis sekitar tahun 2014 dengan harga yang waktu itu mulai dari sekitar 6 jutaan atau lebih. Dan saya beli unit ini sebenarnya nggak terlalu murah juga, yaitu 3 juta. Untuk speknya, iPad R2 pake chipset Apple A8X 1,5 GHz 64-bit 20nm dengan GPU PowerVR GXA6850 Layarnya 9,7 inch dengan resolusi 1536x2048 Baterainya 7340 mAh, RAM-nya 2GB dan storage-nya ada yang 16, 32, 64, dan 128GB. Unit saya ini yang 16GB, paling kecil ya. Untuk desainnya, iPad R2 ini nggak jadul-jadul amat, masih kerasa premium apalagi yang warna gold ini. Ya, masih mirip-mirip sama iPad yang sekarang, paling cuma di ukurannya aja yang beda. Lebih mirip sama iPad generasi ke-6 yang pernah saya punya. Bahkan case-nya juga bisa dipake, cuma si iPad R2 ini kerasa lebih tipis dan ringan. Walaupun bisa dibilang udah termasuk jadul, ternyata iPad R2 ini masih dapet update iPadOS terbaru saat ini, yaitu iPadOS 14. Berarti kalau dihitung, iPad R2 ini udah dapet update major 6 kali, karena pertama dirilis itu pake iOS 8. Oh iya, unit saya ini juga awalnya pake iOS 8. Cuma karena ini unit demo, jadi udah banyak beberapa konten buat pajangan gitu, dan nggak bisa dihapus. Setiap di-restart, datanya nggak bisa kesimpen. Jadi akhirnya saya full restore atau flash gitu, ke iPadOS 14, biar jadi mode normal dan bisa digunakan seperti biasa. Alasan iPad R2 ini masih dapet update, menurut saya karena emang speknya yang masih cukup memumpuni. Selama pemakaian saya, dengan posisi iPadOS 14.4, iPad R2 ini masih cukup berjalan dengan lancar, dan bisa menjalankan fitur-fiturnya seperti dark mode, widget, safari desktop, split view, slide over, dan lain sebagainya. Paling yang agak kerasa ketika buka aplikasi yang cukup berat, multitasking yang udah banyak, dan tentunya nge-game. Ya, nge-game sebenernya masih banyak pilihan, mengingat iPadOS-nya pake yang terbaru. Tapi karena keterbatasan spek, itu yang bikin ngurangin pengalaman bermain di iPad R2. Saya coba main PUBG Mobile, dapet settingan grafik smooth medium dan balance medium. Pake settingan smooth medium, pas main kadang kerasa frame drop, tapi nggak begitu yang parah banget. Masih cukup playable. Kalau buat main mobile aja, bisa dapet settingan high, saya coba masih cukup lancar. Kalau mau lebih nyaman, ya pake settingan smooth, dan matiin beberapa efeknya. Aplikasi-aplikasi lain buat iPad, rata-rata masih support dan lancar. Ya, tergantung berat enggaknya aplikasi tersebut juga. Kalau kayak YouTube, sosmed, aplikasi gambar, aplikasi streaming, browsing, masih cukup aman. iPadOS 14 di iPad R2 ini, emang banyak kelebihannya. Bisa support banyak aplikasi, game, fitur-fitur terbaru, dan tampilannya juga lebih keren. Cuma si iPadOS 14 ini, lumayan banyak makan storage. Apalagi di unit saya, yang cuma 16GB. Segitu di install game Mobile Legends, dan PUBG Mobile, beserta updateannya aja, udah kesisa dikit. Apalagi ditambah file-file lainnya. Ya, harus hemat-hemat. Misalnya gunain iCloud, denger lagu streaming, dan nonton video juga streaming. Oh iya, nonton video masih kerasa nikmat, di layar iPad R2 ini. Untuk device yang berumur sekitar 7 tahun, ini masih nyaman buat nonton YouTube, streaming film, apalagi speakernya juga stereo. Terus layarnya ini, laminated display, nggak ada gap-nya. Jadi touch-nya ini lebih presisi, kalau buat coret-coret, ngegambar gitu, ini enak. Sayangnya, iPad R2 ini nggak support Apple Pencil, jadi ya pake stylus alternatif lain. Contohnya stylus pen universal dari Gojodok, yang udah dibahas di video sebelumnya. Untuk baterainya, emang agak kecil untuk ukuran iPad layar 9,7 inch, tapi masih tetep termasuk awet. Pemakaian saya, bisa dapet screen on time sekitar 7 jam lebih. Nge-charge-nya, dari 20% sampai full sekitar 3 jam, pake charger bawaannya. Untuk hasil kameranya, saya rasa ini tergolong baik untuk ukuran tablet, tapi jangan ngarep ada fitur-fitur kamera kekinian ya. iPad R2 merupakan iPad jadul yang masih dapet dukungan update iPadOS terbaru saat ini. Namun nggak bisa dipungkiri bahwa ada batasan pada speknya. Dalam penggunaan multimedia, iPad R2 ini masih sangat layak. Yang penting pilih storage yang besar, karena iPadOS 14 makan banyak storage. Aplikasi dan game ukurannya makin besar, dan biar bisa nyimpen banyak file. Ya, minimal pilih yang 64GB. Lebih besar, lebih bagus. Oke, itulah pembahasan untuk iPad R2 di tahun 2021 ini. Kalau ada pertanyaan atau info tambahan, silakan komentar ya. Sekian video ini. Semoga bermanfaat. Silakan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. sub indo by broth3rmax